Ya sementara itu pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta minggu sore. Anies melangsungkan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iban. Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Sabtu sore. Anies Baswedan menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden PKS Sohibul Iban. Usai pertemuan, Anies mengaku hanya menggelar silaturahmi biasa dengan petinggi. Sementara Sohibul Iban menyebutkan, pertemuan juga membahas bursa calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019. PKS dan Partai Gerindra kini masih menggodok sejumlah nama yang rencananya akan diusung di Pilpres mendatang. Sebelumnya, nama Anies Baswedan, Santer, disebut sebagai salah satu sosok kuat yang akan dipinang koalisi PKS dan Gerindra. Ini silat pertama, silaturahmi lebaran. Emang kami mau ketemuan selisipan tiga kali ya Pak Presiden. Tiga kali selisipan, rencananya di rumah, selisipan terus waktunya. Terus tadi pagi kita ketemu, terus kita putusin, mumpung udah ketemu kita lebaran. Biarkan prosesnya jalan terus, saya ngurusin Jakarta, urusan pencapresan biar diatur oleh ketua-ketua Partai. Pak Anies tadi sangat tegas kepada saya menyampaikan, Pak Anies diusung sebagai gubernur itu oleh PKS dan Gerindra. Oleh sebab itu, terkait dengan masalah penyikapan tentang capres ataupun cawapres, beliau katakan itu sepenuhnya diserahkan kepada PKS dan Gerindra sebagai Partai Pengusung. Dari Jakarta, Rifan Rizaldi, Yudi Rizaldi, INews, melaporkan.